Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pemirsa yang berbahagia dimanapun berada pada bincang santai edisi kali ini sudah hadir saudari Gapina Tamara ya seorang mahasiswi psikologi ya tingkat akhir dari sebuah universitas di Jakarta universitas yang cukup terkenal ya apa kabar Gapina sehat Pak Alhamdulillah sehat ya kita akan berdiskusi mengenai apa saja ya yang positif ya mengenai bagaimana sih awal mulanya tertarik dengan bidang psikologi ya dari seorang Gapina seorang Gapina Gapina jadi asli Jakarta ya keturunan Jawa dan Padang ya begitu datanya ya Jawa dan Padang ya campuran Jawa dan Padang bagaimana nih awal mulanya Gapina tertarik dengan bidang psikologi bisa diceritakan buat pemirsa dimanapun cepat tahu nanti ada juga yang tertarik dengan bidang yang Gapina geluti kok geluti bagaimana bisa tertarik Gapina ya awalnya saya mikir kalau psikologi itu dia berhubungan sama kayak kehidupan sehari-hari gitu ya Pak yang berhubungan dengan mental seseorang yang berhubungan dengan pola pikir seseorang jadi eh awalnya saya mikir kalau ini tuh bakal sangat berguna gitu untuk kehidupan sehari-hari dari saya ketika saya mengalami apa misalkan saya sedang mengalami stres atau mengalami selesai hati yang enggak baik saya eh dengan saya jurusan psikologi saya sampai saat ini mampu untuk mengatasinya begitu mampu untuk menanggulanginya karena saya pelajari beberapa hal terkait hal tersebut seperti itu oh jadi bermula dari mungkin mungkin ketertarikan ya bahwa orang tuh suatu saat mengalami stres depresi begitu ya dan bagaimana cara mengatasinya ada di psikologi ya ilmu psikologi ya ilmu tentang kejiwaan kesehatan mental ya kemudian apakah dari SMA dulu atau dari kecil memang berkita-kita jadi psikolog atau kapan tuh mulai kepengen atau ingin ya jadi psikolog tuh mulai kapan mungkin inginnya pas pas keluar dari SMA itu ya pas udah lulus SMA terus mau daftar kuliah saya kan ada beberapa opsi ini pilihan modul nah saya tertarik sama psikologi saya eh dari kalau saya SMP itu bukan bukan apa ya bukan kayak mendengarkan cerita orang atau kayak gimana hobis saya itu sebenarnya kayak menggambar melukis saya suka di bidang itu ya Nah saya tertarik setelah saya mau daftar kuliah aja Pak baru-baru ini gitu Oh jadi pas lulus kuliah ya sebelumnya tertarik dengan seni rupa begitu ya ya betul SMP saya minatnya seni rupa pernah prestasi nggak di bidang seni rupa dulu kenapa Pak pernah berprestasi jadi juara juara kelas juara Indonesia pernah pernah juara dimana tuh enggak paling juara kayak kelas maksudnya nggak yang lomba inian banget gitu enggak Pak kayak melukis nilai saya emang paling gede kalau misalkan kalau yang berbau seni kayak ngelukis buat apa ya buat barang-barangnya emang kerajinan gitu saya suka kayak gitu kalau melukis menggambar mungkin itu sih jadi lebih kepada seni rupa dan desain produk ya ya seni rupa dan desain produk tiba-tiba lulus SMA berubah ya ya betul berubah menyadari begitu kenapa pernah stres kenapa pernah depresi dan ilmu apa yang dekat dengan bidang tersebut ya kemudian udah pindah masa kecil dimana saya masih kecilnya di Jakarta Pusat di bendungan hilir di Benhil ya waktu SD disitu SDTK disitu ya mereka juga disitu dari Jakarta Pusat pindah ke Jakarta Jakarta Barat Jakarta Barat ya jadi kalau orang tua dari Padang Padangnya dimana tuh Padang di Maninjau Maninjau itu dari daerah dekat danau Maninjau mungkin ya 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 Barat jadi agak jauh dari Padang ya ke luar kota lagi suka pulang dari Padang masih jarang jarang saya pulang pernah pernah tapi jarang udah jarang soalnya keluarga udah disini semuanya udah pindah kesini semua ya udah pindah semua kalau dari Ibu dari Jawa Jawa nya dimana ibu yang Padang yang Jawa oh ibu Jawa ibu dari Maninjau Sumatera Barat bapak dari bapak dari dari Jawa ini apa Jawa Tengah oh Jawa Tengah iya Jawa Tengah iya ada buyut ada eyang ada apa gitu ya ada eyang kakung masih ada nggak eyang kakungnya enggak udah nggak ada udah nggak ada ya jadi udah baktilas itu penting gitu ya untuk melihat leluhur wah kita tuh punya leluhur gitu ya terus Gavina kedepannya bagaimana nih prospek dari psikolog ya jadi meloncat nih ya pertengiannya ya setelah dulu cita-citanya apa tiba-tiba menalami bidang psikologi lalu menurut Gavina psikolog itu seperti apa kedepannya tuh kalau nanti udah lulus misalnya ya ya mungkin saya kedepannya apabila udah lulus saya mau lanjut S2 sih niatnya dan saya ingin jadi psikolog saya pengen nerusin sesuai dengan jurusan saya saat ini gitu kalau jadi melanjutkan ke S2 psikolog mendalami ya bahkan sampai S3 gitu ya jadi dosen atau jadi psikolog aja kenapa? mau jadi dosen atau psikolog aja? mungkin psikolog kali ya Pak psikolog ya jadi psikolog praktek psikolog ya jadi bagaimana membantu orang-orang yang mengalami pempermasalahan ya dengan jiwanya ya dengan hatinya kalau diwa mahati itu sama nggak? jiwa? jiwa mahati sama nggak? psikolog itu kan ilmu kejiwaan ya? iya bukan ilmu kehatian bukan bukan beda beda ya kalau hati kalau perasaan dari jiwa dari hati nah lo ada perasaan misalnya itu dari jiwa atau dari hati? kalau perasaannya dari hati tahu ya Pak? dari hati lah kalau perasaan berarti ke hati ini kalau dari jiwa apa yang muncul? apa Pak? dari jiwa apa yang muncul? kalau dari jiwa yang muncul apa? ada jiwa ada raga tadi dampak psikologis dampak fisik kan kalau fisik kan raga ya betul kalau psikologis berarti jiwa ya ya hati jiwa dan hati kan? hati itu jiwa satu jiwa satu hati kalau menyatukan hati apa artinya? gak tau hati itu bisa bersatu gak? bisa jadi ada mungkin hati-hati itu ya bagaimana perasaan begitu ya disatukan artinya punya empati punya simpati gitu ya terhadap hal-hal yang positif terhadap hal-hal yang memberikan semangat ya semangat juang itu kan berasal dari hati yang bergembira gitu ya di awalnya dari kegembiraan ya kegembiraan nah gemira ini bisa diciptakan gak gemiraku? bisa bisa diciptakan karanya gimana supaya bergembira bergembira dengan ngelakuin hal-hal yang kita sukain misalkan walaupun kita lagi sedih kita berusaha ngelakuin hal yang emang kita suka misalkan saya lagi sedih saya mengaplikasikan diri saya mungkin saya melakukan nge-gambar dengan suasana hati yang saya rasakan itu mungkin dengan mengaplikasikan ke hal tersebut akan apa ya menetralisir rasa sedih saya gitu loh pak jadi ya gimana mengaplikasikan menerapkan melaksanakan kegiatan yang membuat hati bergembira tenang jadi enggak berlarut-larut sedihnya terutama kegiatan yang disukai dicintai gitu ya ya memang mengalihkan ya mengalihkan dari suasana yang mendung ke suasana yang cerah ceria begitu ya indah nggak tuh bahasanya dari mendung ke cerah ceria ya hati manusia itu kadang-kadang mendung ya mendung bahkan gelap hatinya itu ya pengen ada sinar ingin ada cahaya nah jadi memang itulah yang namanya hidayah ya kan hidayah kan hatinya diberi penerangan diberikan penjelasan ya bahwa inilah jalan hati bahwa inilah jalan pikiran gitu ya apa yang harus dijalankan apa yang harus dilakukan terlalu lain kerjakan hal-hal yang membuat kita bahagia cuma persoalannya kadang-kadang kita dihadapkan pada sesuatu yang memaksa kita harus menjalaninya begitu ya misalnya dalam suasana duka begitu ya ditinggal orang tersayang begitu kan ya pergi entah kemana pergi selama-lamanya kan nah itu bagaimana duka hati itu berubah menjadi dikurangin dukanya begitu ya mungkin kalau nanti jadi psikolog lebih paham ya tentang hal-hal demikian ya kemudian sekarang mengenai semangat nih ya Gapina ya dalam menjalani hidupan kita perlu semangat kita perlu motivasi apa yang hal-hal Gapina lakukan ketika semangat itu surut ya apa misalnya jadi mager jadi apa males apa-apa jadi gim gitu ya males gerak kalau orang sunat bilang ngeringkuk aja ngeringkuk aja jadi bagaimana nih supaya bangkit gitu ya dari kengeringkukan itu ngeringkuk tuh mager ya mager yang sangat mager gimana caranya tuh ya mungkin kalau saya males saya males-malesan lagi mother gitu mungkin saya bakal nget kalau saya kan mau jadi psikolog ya kan jadi saya harus semangat buat mencapai cita-cita saya harus apa ya males kayak gitu sebenernya wajar ya kan cuma nggak boleh berlarut-larut saya pasti bakal mikir kalau saya harus bangkit dari rasa males saya saya kalau saya nggak bangkit kapan kapan bisa kapan bisa maju kapan bisa apa ya kapan bisa maju ke depan gitu untuk mencapai mimpi saya ke depannya gitu kan bagus sekali ya jadi memang males itu manusiawi ya sangat manusiawi kan cuman masalahnya jangan berlarut larut sebab kalau kita tanpa kemalasan sibuk terus juga bahaya ya sibuk aja gitu ya tanpa istirahat kan bahaya gitu bisa berakibat pada kesehatan fisik dan mental ya ini mental jadi orang kadang-kadang lebih mengedepankan fisik mental pikiran suasana hatinya terabaikan gitu karena terlalu sibuk dengan mencari nafkah mengejar karir dan sebagainya ya nah Gapina mungkin itu saja ya perbincangan kita perbincang santai edisi kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat ya bagi pamirsa dimanapun berada ya pasti ada yang disampaikan Gapina ya jadi pasti ada yang akan disampaikan buat pamirsa supaya semangat semuanya gitu di dalam menjalani sekolah bekerja aktivitas sehari-hari gimana ya bagai calon psikolog ya mungkin buat kata-kata motivasinya bagaimana mungkin buat orang-orang di luar sana istilahnya buat pamirsa atau teman-teman semuanya Gapina istilahnya buat istilahnya iya istilahnya buat pamirsa dimanapun berada gitu iya gimana tuh jadi buat pemirsa semuanya dimanapun kalian berada jadi buat pamirsa dimanapun semuanya kalian berada mungkin harus menerapkan apa ya jangan jangan berlarut-larut dalam kemalasan selalu 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 terus untuk bangkit dari kemalasan dan kemalas itu wajar dan manusiawi tetapi apabila kita berlarut-larut kita tidak akan mencapai mimpi ke depan yang kita inginkan nanti itu paling pak terima kasih Gapina jadi jangan berlarut-larut dalam mager kemalasan ya kita harus punya mimpi ya harus mencapai ceritanya apa perbaikan diri perbaikan kehidupan perbaikan keluarga perbaikan kemanusiaan ya jadi ada perbaikan dalam setiap saat terima kasih Gapina atas bincang santainya ya terima kasih pamirsa yang berbahagia dimanapun berada kita akhiri bincang santai kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih